kalau kita letakkan wilayah negara Republik Indonesia ini di peta dunia, di penua Eropa itu meliputi 33 negara bayangkan sebesar itu hanya satu negara luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd Pamir Saibazka TV para santri, para wali santri segenap kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillahirrabbilalamin untuk kegiatan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 ini Alhamdulillah sangat istimewa karena kita kehadiran tamu dari Dewan Ketahanan Nasional dan pada kesempatan dan ini hadir bersama kami di studio Bapak Brigadir Jenderal Polisi Nazirwan Haji Wibowo SIK MSI yang insyaallah pada kesempatan ini akan menyapa kita semuanya dan akan bercerita kepada kita terutama teman-teman para santri dan juga para wali santri tentang mengapa kita harus menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dan Pancasila itu sejauh mana pengaruhnya untuk ketahanan bangsa ketahanan kita sebagai negara yang berkedaulatan kelihatannya ini sebuah hal yang sulit kalau harus kita telah baca satu persatu di buku tapi ketika kita berhadapan dengan ahlinya insyaallah bisa dijelaskan dengan sangat sederhana dan mengenali hati Pak Haji apa kabar Pak Haji Alhamdulillah sehat ya baik Pak Haji pada kesempatan yang berbahagia ini monggo kami persilahkan Pak Haji untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang arti pentingnya Pancasila itu bagi kita semuanya di Indonesia silahkan Pak Haji baik terima kasih Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh para pemirsa Ibas KTV para santri dan wali santri dimanapun berada insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan dan rita Allah SWT pada kesempatan ini kebetulan kami dari Dewan Ketanah Nasional berkunjung ke wilayah Suloraya dan menyempatkan diri untuk hadir di Pondok Pesantren Ibn Abbas untuk berkomunikasi bersilaturahim dan berdialog terkait dengan apa yang tadi disinggung oleh Ustadz Umar tentang pentingnya Pancasila kita harus menengok sejarah kita ke belakang tentang pendirian bangsa ini bahwa para founding fathers kita pendiri Republik ini telah bersepakat melalui proses yang panjang bagaimana mendirikan sebuah negara dan di saat itu diskusi hangat dan mungkin juga awat itu telah menyempakati sebuah kesepakatan ideologi yaitu Pancasila ini bisa menyatukan seluruh kepentingan yang pada saat itu hadir di Republik ini perwakilan-perwakilan dari berbagai suku agama dan lain sebagainya untuk menyempakati berdirinya negara ini tanpa adanya itu mungkin negara ini belum berdiri dan kita harus sadar bahwa negara kita itu negara yang besar negara yang strategis kalau kita letakkan wilayah negara Republik Indonesia ini di peta dunia di penua Eropa itu meliputi 33 negara bayangkan sebesar itu hanya satu negara luar biasa itu sebenarnya membuat iri dan itu betul-betul salah satu karunia dari Allah SWT sampai hari ini pun orang sering bertanya-tanya kok bisa gitu ya dengan luas wilayah beragam multi etnik agama dan lain sebagainya itu negara ini bisa kokoh berdiri aneh bin ajaib itu sebenarnya ini tidak terlepas daripada Pancasila sebagai dasar pada saat mendirikan negara ini yang sila persila itu sudah dipikirkan oleh para alim ulama para tokoh-tokoh yang mungkin waktu itu apa ikhlas ya ya kalau rapat sekarang di DPR dimana-mana ada snek waktu itu mungkin gak ada apa-apa gak dapat uang gak dapat tapi niat untuk mempersatukan negara ini begitu loh nah kita harus kembalikan dulu kepada sejarah awal berdirinya ini dengan demikian maka memaknai daripada Pancasila itu sendiri sesuai dengan konteksnya itu harus dengan bahasa yang simple kita sebagai umat muslim kita yakin tauhid kita kepada Allah azawajalah dan itu bisa diakomodir dengan sila yang pertama kan begitu kalau orang sudah bertuhan dan tunggal saya yakin orang itu pasti akan berpikir bagaimana menumbuhkan perikemanusiaan diantara sesama kalau dia pemimpin dia adil ya kan orang kalau sudah memiliki kemanusiaan yang tinggi gak mungkin dia menginginkan perpecahan pasti dia menginginkan persatuan kalau dia gak menginginkan persatuan berarti bukan orang Indonesia kan gitu bagaimana persatuan ini bisa terjaga nah disitulah sila yang keempat berbicara mendahulukan musyawarah mufakat melalui perwakilan perwakilan yang perwakilannya itu orang-orang yang harus memiliki hikmah bijaksana dengan demikian akhir dari itu akan menumbuhkan suatu keadilan sosial sebenarnya jangan dibuat terlalu berat dan rumit karena sebenarnya para pendiri bangsa itu betul-betul memikirkan yang yang apa yang dibutuhkan kita sampai dengan entah sampai kapan begitu ya jadi saya melihatnya itu kita harus berusaha untuk menjaga itu dan mencoba untuk mengejawantahkan dan mengimplementasikan ya dalam kesempatan ini tentu di pondok Ibnu Abbas ini tadi saya sudah banyak diskusi juga bisa mungkin melakukan sebuah telahan gitu ya untuk lebih menggaungkan tentang nilai-nilai sila-sila itu dalam bahasa yang lebih spesifik di dalam Al-Quran disebutkan di surat keberapa ayat keberapa itu kan lebih menanamkan keyakinan bahwa Pancasila itu ada dan memang harus dijaga begitu Ustaz jadi kalau yang saya paham itu dalam kejian saya Pak tadi sudah ada bukunya ini Pak Alhamdulillah sudah saya hadiahkan untuk Pak Haji juga Alhamdulillah bahwa Pancasila itu ada fokus amalus sholihat jadi kan dalam Islam itu ada dua iman dan amal sholih iman itu ketuhanan yang maksa kemudian amalus sholihat itu kan banyak fokus amalus sholihat secara nasional yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kemudian tentang mufakat musyawarah mufakat dan berikutnya keadilan ini fokus amal shol yang akan menjadi penguat yang akan mengeratkan semua sisi-sisi falsafah bangsa yang sudah bahkan sejak tanggal 28 Oktober digaungkan oleh pendahulu kita tahun 28 baik Pak Haji ada lagi yang ingin disampaikan itu saja kita saling doa mendoakan siap semoga setelah ini dan ke depan bangsa ini akan semakin besar baik dan besar tidaknya bangsa ini di tangan para generasi muda karena sesungguhnya mereka lah yang akan nanti meneruskan apa yang sudah dilakukan para pendiri bangsa baik-baik-baik terima kasih Pak Haji sampai jumpa lagi insya Allah silahkan Haji dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.